Jadi pembahasan saya hari ini mengenai legitimasi kekuasaan Raja Majapahit yang ditinjau dari nama Biseka beserta urayanya dalam isi Prasasti Masa Majapahit Nah pembahasan malam hari ini sebetulnya ini skripsi yang saya kerjakan waktu tahun 2016 untuk lulus dari Arkeologi UI waktu itu Waktu itu pembimbingnya juga Mbak Nini Jadi mohon izin Mbak Nini untuk menjelaskan ulang Silahkan Lalu kita mulai dari legitimasi dulu Legitimasi itu adalah persetujuan atau keabsahan yang diakini oleh agota masyarakat bahwa wewenang yang dimiliki oleh seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati jika pelaksananya sesuai dengan asas-asas gitu Jadi legitimasi itu lebih ke sesuatu yang mewajarkan satu peristiwa yang lain secara umum Dalam konteks pemerintahan atau kekuasaan legitimasi ini berfungsi untuk mengesahkan kekuasaan yang dalam hal ini adalah kekuasaan Raja Nah legitimasi dalam sebuah pemerintahan dinilai penting untuk memastikan dukungan masyarakat kepada pemerintah Jadi tanpa adanya legitimasi ini kemungkinan besar masyarakat itu tidak akan mendukung pemerintahan yang sedang berlangsung Lalu selanjutnya dalam kaitannya dengan kekuasaan kekuasaan adalah kemampuan suatu pihak untuk mengaruhi dan mengarahkan pihak-pihak lain Dan kekuasaan suatu pemerintah memerlukan legitimasi agar pemerintahan tersebut dinilai sebagai suatu kewajaran dan mendapat dukungan dari masyarakat Jadi disini terlihat bahwa legitimasi dan kekuasaan itu adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain Kekuasaan itu mungkin tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya legitimasi Dan legitimasi itu ya memang sangat penting jadinya untuk kekuasaan Lalu kalau dalam tradisi Jawa menurut Mbak Nini Saya izin mengutip Mbak Nini Kekuasaan itu pertama sifatnya mutlak Artinya kekuasaan itu sendiri merupakan sebuah energi ilahiyah yang berada dalam setiap aspek duniawi Dan menghidupi alam semesta Jadi kekuasaan itu sendiri dapat dinyatakan secara murni dalam misteri terbesar dalam kehidupannya Yaitu proses generasi dari generasi Jadi kekuasaan itu bukan sesuatu yang diada-adakan Jadi memang itu dia sudah ada dalam bentuk yang mungkin masih abstrak Tetapi bahwa kekuasaan itu ada Lalu kekuasaan itu sifatnya homogen Artinya ia berasal dari tempat yang sama dan dengan jenis yang sama pula Jadi antara kekuasaan seorang raja dengan kekuasaan seorang raja selanjutnya itu sebetulnya sama Jadi antara raja misalkan Raden Wijaya dengan Jaya Negara itu sebetulnya kekuasaan Pada intinya adalah kekuasaan yang sama Lalu kekuasaan itu jumlahnya selalu tetap Artinya jumlah kekuasaan yang di alam semesta selalu berada dalam jumlah yang tetap Berangkat dari pemikiran bahwa kekuasaan dalam wujud yang paling murni berada dalam proses generasi dan regenerasi Artinya jika satu individu atau kelompok dalam kehilangan kekuasanya masing-masing Kekuasaannya itu tidak hilang tetapi beralih kepada kelompok selanjutnya atau kepada penerus-penerusnya Lalu kekuasaan itu sendiri tidak mempermasalkan keapsahan Beda dengan kaitannya dengan kekuasaan dan legitimasi tadi Kekuasaan itu sendiri tidak dipertanyakan keapsahannya Dan legitimasi itu lebih sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat itu sendiri Jadi meskipun tanpa legitimasi sebetulnya kekuasaan itu tetap sah Keapsahannya tidak bisa dipertanyakan Namun untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Atau agar supaya kekuasaan itu tidak terganggu Maka dibutuhkan legitimasi itu tadi Nah konsep ini lazim digunakan pada abad ke-16 Masehi Saat Jawa Tengah memasuki masa kerajaan bernafaskan agama Islam Tetapi konsep ini sendiri telah digunakan pada masa Erlangga Berdasarkan gambaran-gambaran yang diberikan pada prasasti yang dikeluarkan Seperti itu Lalu selanjutnya Jika kalau kita membahas kekuasaan raja di Jawa Atau kekuasaan raja di dalam kerajaan bernafasidu Buddha Itu tidak bisa kita lepaskan dari konsep dewa raja dan astabrata Dewa raja itu adalah raja dewa yang Konsep yang menjelaskan bahwa raja adalah dewa yang turun ke dunia Sementara astabrata adalah delapan sifat Yang harus dimiliki oleh seorang raja Berdasarkan delapan dewa penjuru mata angin Jadi seorang raja itu harus punya sifat-sifat Seperti dewa Indra, seperti dewa Yama, seperti dewa Surya, seperti dewa Soma Seperti dewa Bayu, dewa Kuera, Waruda, dan Agni Artinya meskipun raja ini nanti dia menyetarakan dirinya dengan Seorang dewa yang utamanya biasanya Wisnu atau Siwa Tapi dia tetap harus punya salah satu atau mungkin Kedelapan sifat dewa yang ada di astedek palaka ini Lalu dalam kaitan antara nama Biseka dengan legitimasi Nama Biseka adalah gelaran yang diberikan kepada raja ketika ia dirobatkan Jadi ketika raja itu dia naik tahta Dia akan mendapat nama yang baru gitu Seolah-olah dia terlahir kembali Karena kembali lagi ke konsep dewa raja tadi Seorang raja adalah titisan dewa ke dunia Jadi ketika dia naik tahta menjadi raja Dia seolah terakhir kembali sebagai seorang dewa Nah karena dianggap sebagai turunan dewa Nama Biseka yang disematkan kepada raja Biasanya berhubungan dengan nama dewa yang menitis kepadanya Lalu raja melegitimasi kekuasaannya Dengan menganggap dirinya sebagai keturunan dewa Dan dengan demikian menggunakan nama Biseka Sebagai bisa dibilang alat propaganda Atau alat legitimasi Untuk melanggengkan kekuasaannya Di dalam nama Biseka setidaknya ada tiga aspek Yang bisa ditelaah di dalam penelitian ini Yang pertama adalah penyetaraan diri Dalam perwujudan kekuatan adikodrati Nah disini kenapa disebut kekuatan adikodrati Karena berdasarkan hasil penelitian Tidak semua raja itu menyetarakan diri dengan dewa Ada juga dengan entitas-entitas lain Yang dalam tanda kutip tidak diangkat sebagai dewa Lalu penyebutan garis keturunan dari dinasti Ini kaitannya dengan kerajaan sebagai Pemerintahan monarki dan raja sebagai pimpinan Dalam suatu negara yang menganut monarki Lalu puji-pujian kepada raja atau raja puja Permasalahannya lalu bagaimana legitimasi Kekuasaan raja-raja majapahit itu dapat Dilihat atau dimaknai melalui nama Biseka Serta raja puja yang dicantumkan di dalam Prasasti-prasasti masa majapahit Nah kebetulan waktu penelitian ini dilakukan Karena lumayan ngejar waktu ya waktu itu Mbak Dini Untuk supaya bisa 8 semester Jadi sumber datanya juga tidak terlalu banyak Saya ambil beberapa prasasti saja yang mewakili Beberapa raja di masa majapahit Di sini ada prasasti Sukamerta dan prasasti Balawi Untuk mewakili Raja Kertarajasar Jaya Wardana Lalu ada prasasti Tuhan Yaru Yang dikeluarkan oleh Sri Jaya Nagara Lalu ada prasasti Palungan dan Gajah Mada Yang dikeluarkan oleh Ratu Tribuana Tunggadewi Prasasti Waringin Pitu yang dikeluarkan oleh Diyah Kertawijaya Prasasti Pamintihan yang dikeluarkan oleh Diyah Surah Prabawa Dan ada tiga prasasti Girin Rawardana Yaitu prasasti Petak Dan prasasti Jiyu Ojo 42 Dan Ojo 4 Maaf ini harusnya 4 4 salah tulis Terus Untuk prasasti Sukamerta Nama Bisekanya itu ada di Lempeng pertama dan Lempeng kedua Di Lempeng pertama di sisi B Di baris 4 Nama Bisekanya dimulai di baris keempat Yaitu Sri Maharaja Sri Yawabwana Parameswara Anindita Parakrama Kalpadruma Parijata Nama Samana Adikarana Satrawang Sakula Wiyapagatagana Gagana Taragana Sangkirna Purna Sasaka Nirbina Sanggrama Surah Surah Tarasura Jagat Kalakutari Jaduan Sakara Saasana Antaka Narawara Siraceda Lalu kemudian Nama Bisekanya berlanjut ke Lempeng selanjutnya di sisi A Karana Wiwarna Pari Sunye Samasta Ripuhetuka Sakala Sujana Herdaya Kamala Wikasat Surya Sadarsa Yawabwaneka Grajita Punaprartistik Yekata Patra Rakyat Mantri Sanggrama Wijaya Sri Kertarajasa Jayara Wardana Nama Raja Biseka Alih bahasa dari Nama Biseka ini adalah Sri Maharaja Sang Penguasa Mutlak Bumi Jawa Yang Diturunkan Dari Kalpadrumah Kebedaniannya Tidak Tercelah Sang Penyelamat Agung Dengan Perilaku Yang Baik Anggota Golongan Kesatria Awan Menghilang Cakrawala Cerah Bertabur Bintang Seperti Malam Bulan Purnama Ia Sangat Berani Di Dalam Pertempuran Puncak Masa Dunia Di Jalan Kerajaan Yang Layak Manusia Agung Yang Memenggal Kepala Untuk Persembahan Dewa Kematian Sebagai Alasannya Semesta Benar-Benar Bebas Dari Kelemahan Yang Disebabkan Oleh Semua Musuh-Musuhnya Berasal Dari Kumpulan Yang Terhormat Berhati Menyerupai Bunga Teratai Dan Matahari Yang Terang Di Bumi Jawa Ini Mereka Yang Berhati Lemah Saat Dilenyapkan Tidak Akan Memohon Untuk Terus Diperintah Oleh Raja Yang Tunggal Rakyat Mantri Yang Berjaya Dalam Pertempuran Sri Kertarajasa Jawa Wardana Adalah Nama Gelar Penobatan Sang Raja Jadi Di Sini Saya Sebelum Selain Menggunakan Bacaan Yang Sudah Ada Saya Juga Melakukan Pembacaan Ulang Dan Ini Alih Bahasanya Merupakan Alih Bahasa Dari Pembacaan Ulang Yang Sudah Saya Kerjakan Lalu Selanjutnya Pada Prasasti Balawi Masih Sama Juga Nama Bisekanya Itu Tercantum Mulai Dari Lempeng 1 Sisi B Lalu Kemudian Berlanjut Ke Lempeng 2 Sisi A Ya Disini Alih Aksaranya Sri Maharaja Sri Maharaja Naraya Sang Rama Wijaya Raja Sawang Samani Wurda Kostena Rananga Surawira Satata Mertamaya Ari Kempita Wiwarna Samasta Jagat Paramosada Sanghara Kalasama Kewalang Raja Bimana Subaga Wertasaput Dari Naksa Suwabuja Bala Paharana Sakala Yawabu Mandala Suwaya Mewadipa Samasta Dwi Pantara Bupala Sirangkeshari Sri Yamana Shasana Sri Kertanagara Maharaja Catus Putrika Bujawala Yajenjita Skandaso Jawa Gangga Prawaha Samana Warata Wastan Raja Takanaka Suratna Kambala Barana Duita Mahasura Sakasla Zujana Kamala Wana Raja Wangsa Sri Kertaraja Sajaya Wardana Wikramo Setunggal Disini ada beberapa kata yang Pada waktu saya melakukan penelit ini Belum bisa saya artikan Jadi Yang saya beri kurung kotak itu adalah Kata-kata yang Saya sulit Menemukan artinya pada waktu itu Secara umum Nama Biseka pada Prasasti Balawi ini Berarti Sri Maharaja Manusia Mulia Yang berjaya dalam pertempuran Permata dinasti Rajasa Dalam jumlah besar Senjatanya adalah Pelajarit Yang berani selamanya Ia akan mengguncang musuh abadi Yang keji Di seluruh dunia Para Masada Ia menyatukan Masa yang berbeda Yang merebut kebanggaan Raja yang menawan Dan terpilih Menjaga Sapuda Membawa kekuatan Seluruh bumi Jawa Dengan tangannya sendiri Untuk dirinya sendiri Raja di pulau seberang Ia laksana Singa Yang menegakkan hukum Tanda tangan Keempat putri Maharaja Sri Kertanagara Yajnita Bahu Sejawa Kediaman Sang Raja Berupa Sembilan Aliran Sungai Gangga Pakaian dengan Emas dan Permata yang indah Adalah perhiasan Di antara Kekayaan Sang Kesatria Agung Ia adalah bunga Bagi golongan Yang terhormat Yaitu keluarga Penguasa hutan Sri Kertaraja Sajaya Wardana Keberanian Dan kemasyurannya Tidak terhingga Lalu berlanjut Ke Prasasti Tuhan Yaru Nama Bisekanya Terbaca Paduka Sri Maharaja Raja di Raja Parameswara Sri Wirakanda Gopala Acanggarah Huttaraya Parinata Ranaka Rajanya Pukungakodi Punja Pinjara Padarawinda Asamita Rananipuna Rati Raja Sirasceda Bayanaka Wujita Ripukola Dayita Jalanicaya Puramandalar Nawa Sakala Sujana Nikara Herdaya Kumudawikasha Nisakara Akila Prati Paksa Paksa Nisandakaraksaya Diwakara Wipraksatro Bayakula Wisuda Sri Sundara Pandya Dewa Diswara Nama Raja Biseka Wikramat Tungga Dewa Lalu Bahasanya adalah Paduka Sri Maharaja Sang Penguasa Agung Raja diantara Para Raja Pahlawan dengan Pedang dari Batu Mulia Ini kata Canggara Hutaraya Ini saya Tidak bisa Mengartikannya Ranaka Golongan Bangsawan Pukunga Kodi Juga saya Tidak berhasil Menemukan Artinya Waktu itu Akar teratai Berwarna Emas Dalam jumlah Besar Asyamita Raja yang Murah hati Dan memenggal Kengerian Musuh-musuh Yang ditaktukannya Istri-istri Seperti air Yang dikumpulkan Dari laut Dari laut Yang membentengi dunia Dia berasal dari Kumpulan yang terhormat Berhati Seperti bunga Tunjung putih Laksana pancaran Sinar bulan Dia memancarkan Cahaya bermusuhan Raja yang berani Dan termasyur Ini saya agak Kurang jelas juga Maksudnya Dari kata Dari istilah Memancarkan Cahaya bermusuhan Ini Tapi itu mungkin Akan dibahas Nanti Di depan Lalu Selanjutnya Di Prasasti Palungan 1232 Sehaka Ini adalah Prasasti Yang dikeluarkan Oleh Tribwana Paduka Sri Mahalaks Miawattara Sri Tribwano Tungga Raja Nata Wikramo Tungga Dewi Terus ada Ada kata Yang tidak terbaca Nama Biseka Tidak terbaca lagi Ta Tidak terbaca Ju Tidak terbaca Danda Alibahasanya Secara obup Sri Paduka Titisan Mahalaksmi Ratu yang termasyur Di tiga dunia Tidak terhingga Keberanian Sang Ratu Itulah nama penobatannya Selanjutnya Masih Prasasti Yang dikeluarkan Oleh Ratu Tribwana Pada Prasasti Gajah Mada Nama Bisekanya Tercantum Sri Tribwano Tungga Dewi Maha Rajasa Jaya Wisnuwardani Jadi disini Mungkin karena Prasasti Gajah Mada Tidak dikeluarkan Langsung oleh Sri Tribwana Jadi Nama Bisekanya Pendek saja Alibahasanya Adalah Sri Ratu Yang termasyur Di tiga dunia Yang diberkahi Dengan nilai-nilai Seorang Raja Yang agung Dengan kejayaan Dewa Wisnu Yang terus bertambah Lalu selanjutnya Pada Prasasti Waringin Pitu Alibahasanya Yang terbaca Adalah Paduka Sri Maharaja Sri Sakala Yawa Raja Diraja Parameswara Sri Batara Prabu Dewa Jesta Sadersya Lokanikara Paramanya Guteswara Wiswaksena Samana Sarwa Ripura Duargon Nati Cedakah Sarwa Cenatuliteswara Tuarabu Anastonwa Prabu Jiat Makah Baswat Kirti Yasowitana Wilasat Saduak Terapang Keroha Sang Masta Rajanya Kirita Berengga Ganas Persat Sacaranam Bujatah Jita Dwi Saduesya Wisyesya Bertia Berti Pradana Prakerta Praharsah Sang Herstacita Saranagata Sang Stutanggo Ganggambu Wega Sadersya Sruti Dana Tadrah Adrisapadasa Tata Tita Citasalah Citasalah Selagiyo Jagat Sumahatang Parama Ikanada Sadmartia Waktra Kemudha Prawi Wodanenduh Dustad Prawerti Timirosna Karopamanah Sat Swagesua Jimukowimukah Kalesu Lokesu Nirmalaruca Tulitas Sukirtia Wijaya Parakramawardana Nama Raja Biseka Garba Prasutinama Diyakerta Wijaya Saat Cerita Muangajinya Paduka Batara Ringdaha Lalu Terjemahannya Adalah Paduka Srimaharaja Penguasa Mutlak Sang Raja Di atas Para Raja Seluruh Jawa Raja Yang Mulia Ia Menyerupai Sang Dewa Utama Di bumi Umat Manusia Dan Raja Semua Makhluk Hidup Seluruh Tempat Tinggal Rakyat Tenang Seperti Di Istana Kemudian Ini karta Duargon Nati Cedaka Ini Tidak Berhasil Saya Terjemahkan Dia Maha Mengetahui Mereka Yang Menyertai Raja Puji-pujian Untuk Ketergesaan Dunia Yang Terdiri Dari Mereka Yang Beribadah Perilakunya Indah Dan Terpuji Dengan Ketenaran Yang Besar Dan Bersinar Seperti Teratai Bertingkat 6 Bahkota Semua Raja Yang Lain Lebah Dan Kaki Mereka Yang Kering Berada Di Dalam Air Ia Mengatasi Dua Dari Enam Perselesihan Dengan Dukungan Pengikut Yang Istimewa Yang Memberi Dan Membuat Kegembiraan Hati Yang Gembira Berlindung Dalam Pakaian Yang Terpuji Disha Juga Tidak Berhasil Saya Terjemahkan Waktu itu Ayat Weda Yang Senantiasa Diterapkan Oleh Jiwa Yang Teguh Dunia Yang Terpuji Suara Yang Terbaik Perselesihan Adalah Wujud Yang Harus Dimusnahkan Untuk Permulaan Tujung Putih Laksana Rembulan Ia Membedakan Kegelapan Yang Menusuk Dengan Perilaku Jahat Ia Bersungguh -sungguh Dalam Menyambut Guru spiritual Dan Setiap Saat Berpaling Dari Jimuko Ini Juga Tidak Jelas Artinya Apa Sinar Yang Murni Dari Panah Dunia Menyayangi Reputasinya Keberhasilan Dan Kepahlawanan Yang Terus Bertambah Diberikan Sebagai Nama Penobatan Sang Raja Nama Kelahirnya Adalah Diakarta Wijaya Inilah Kisah Dan Tita Praduka Yang Bertata Di Daha Lalu Selanjutnya Pada Prasasti Pamintihan Aliyaksaranya Juga Cukup Pendek Dan Terbaca Paduka Srimaharaja Raja Diraja Prajai Kanata Srimacri Batara Prabu Gerba Prasutinama Diasura Prabawa Srisinghawik Ramawardana Nama Dewa Biseka Paduka Srimaharaja Raja Diatas Raja Penguasa Tunggal Bagi mereka Yang Dikalahkan Sang Penguasa Agung Yang Terkemuka Terakhir Dengan Nama Diasura Prabawa Srisinghawik Ramawardana Adalah Nama Penobatan Sang Raja Lalu Selanjutnya Untuk Prasasti Jiyu Juga Aliyaksaranya Cukup Pendek Maaf Maksudnya Nama Bisekanya Cukup Pendek Terbaca Srimaharaja Srimilwatikta Daha Janggala Kadiri Prabu Nata Srimirindra Wardana Nama Biah Ranawijaya Lalu Terjemahannya Adalah Srimaharaja Sang Penguasa Wilwatikta Daha Janggala Dan Kadiri Lalu Ini seharusnya Karena Beda Baris Jadi Seharusnya Dia Sang Penguasa Pelindung Wilwatikta Daha Janggala Dan Kadiri Sri Girindra Wardana Dengan Nama Dihara Nawijaya Jadi Dihara Nawijaya Di sini Kemungkinan Besar Adalah Garbat Prasutinama Atau Nama Lahir Dari Sri Girindra Wardana Lalu Selanjutnya Pada Prasasti Jiyu Oyu XCIV Alihaksara Dari Nama Bisekanya Terbaca Paduka Sri Maharaja Batarai Kling Sri Girindra Wardana Nama Raja Biseka Sri Sing Hawardana Garbot Pratinamadeya Diyah Wirjaya Kusuma Terjemahannya Paduka Sri Maharaja Yang Perkuasa Dikeling Sri Girindra Wardana Adalah Nama Gelar Pengobatan Sang Raja Sang Sing Yang Memberikan Kemakmuran Nama Kelahirannya Adalah Diyah Wijaya Kusuma Jadi Disini Ada Dua Tokoh Girindra Wardana Yang Pertama Bernama Diyah Ranawijaya Dan Yang Kedua Adalah Diyah Wijaya Kusuma Lalu Selanjutnya Berdasarkan Analisis Dari Nama Biseka Ditemukan Adanya Perujudan Kekuatan Adik Kodrati Yang Disetarakan Disini Perujudan Kekuatan Adik Kodrati Yang Disetarakan Pertama Adalah Dewa Siwa Yang Dalam Prasa Disini Disebutkan Melalui Kata Parameswara Dewa Adiswara Dan Buteswara Nah Ketiga Kata Ini Merupakan Tiga Aspek Dari Dewa Siwa Yang Pertama Parameswara Itu Dari Dua Kata Paramaiswara Yang Artinya Penguasa Mutlak Lalu Dewa Adiswara Yang Artinya Penguasa Agung Dari Para Dewa Dewa Adi Dan Iswara Dan Buteswara Nah Disini Terdiri Dari Dua Kata Buta Dan Iswara Buta Sendiri Itu Kalau Di Kamus Zotmulder Artinya Ada Beberapa Ada Yang Berarti Mahluk Halus Ada Yang Berarti Raksasa Cuman Untuk Konteks Ini Mungkin Buteswara Disini Berarti Mahluk Halus Atau Mahluk 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 Tidak Kasat Mata Lalu Naba Dewa Wisnu Disebutkan Melalui Kata Mahalaksmi Awatara Dan Jaya Wisnu Wardani Untuk Penyetaraan Dari Dewa Wisnu Sendiri Di Penelitian Ini Cuma Ditemukan Pada Prasasti Yang Dikeluarkan Oleh Tribuan Tugadewi Melalui Melalui Kata Mahalaksmi Awatara Yang Berarti Awatara Titisan Dari Mahal Laksmi Seperti Yang Kita Tahu Laksmi Itu Salah Satu Syakti Dari Dewa Wisnu Bersama Dengan Dewi Sri Dan Jaya Wisnu Wardani Disini Sudah Jelas Artinya Kejayaan Dewa Wisnu Wardani Wardani Artinya Seperti Memproyeksikan Atau Memiliki Kejayaan Dari Dewa Wisnu Lalu Kemudian Ada Selain Dewa Siwa Dan Dewa Wisnu Ada Perwujudan Lain Disetarakan Yaitu Kalpadrumah Dan Girindra Kalpadrumah Ini Sendiri Dia Sama Dengan Kalpataru Artinya Jadi Pohon Kalpataru Itu Salah Satu Pohon Yang Di 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 Hormati Dalam Mitologi Hindu Yang Menjadi Bagian Dari Pohon Tauan Kalau Tidak Salah Kata Girindra Ini Sendiri Kalau Secara Harfiah Artinya Girindra Itu Penguasa Gunung Apakah Gunung Yang Dimaksud Disini Gunung Mahameru Atau Gunung Lain Sebetulnya Kurang Begitu Jelas Karena Ada Beberapa Tokoh Yang Menggunakan Girindra Wardana Dan Kata Girindra Sendiri Baru Gelar Girindra Ini Tidak Ditemukan Di India Hanya Ditemukan Di Jawa Lalu Penyebutan Kairis Keturunan Itu Berdasarkan Data Raja Raja Pertama Menyebutkan Garis Keturunannya Serikata Raja Sajaya Wardana Menyebutkan Keturunannya Dalam Prasasti Sukamerta Dan Prasasti Balawi Nah Prasasti Sukamerta Sebetulnya Tidak Disebutkan Secara Eksplisit Tadi Hanya Menyebutkan Bahwa Dia Rakyrian Mantri Hanya Saja Karena Rakyrian Mantri Itu Adalah Gelar Yang Diberikan Kepada Keluarga Raja Kepada Pangeran Jadi Dia Menegaskan Posisinya Bahwa Dia Memang Keturunan Raja Sementara Dalam Prasasti Balawi Tadi Dia Menyebutkan Bahwa Dia Menikahi Keempat Putri Keraja Kata Negara Dan Menegaskan Bahwa Dia Adalah Kelanjutan Dari Dinasti Rajasa Lalu Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara Dalam Prasasti Tuhan Nyaru Disebutkan Bahwa Dia Adalah Permata Dinasti Rajasa Atau Bagian Dari Dinasti Orang Orang Besar Lalu Sri Tribu Anato Gadewi Dalam Prasasti Gajah Mada Menyebutkan Nama Rajasa Yang Menegaskan Bahwa Dia Adalah Keturunan Dari Walsar Rajasa Selanjutnya Raja Puja Yang Dicantumkan Prasasti Prasasti Dikeluarkan Oleh Sri Kertarajasa Jayawardana Pada Prasasti Sukamerta Dan Prasasti Balawi Jadi Seperti Yang Saya Jelaskan Sebelumnya Raja Puja Itu Adalah Puji-pujian Kepada Raja Jadi Sri Kertarajasa Jayawardana Ini Dalam Prasasti Sukamerta Dan Prasasti Balawi Dipuja Berdasarkan Beberapa Pencapaiannya Dalam Hidup Lalu Lalu Sri Sundara Pandya Pandya Dewa Disuara Di Prasasti Tuhan Nyaru Juga Dicantumkan Beberapa Puji-pujian Kepada Sri Jaya Negara Atau Sri Sundara Pandya Dewa Disuara Kemudian Wijaya Parakrama Wardana Di Prasasti Waring Itu Dipuji Bahwa Dia Menyelesaikan Dua Dari Enam Konflik Lalu Selanjutnya Kesimpulannya Adalah Penyetaraan Diri Dengan Perwujudan Kekuatan Adikodrati Tidak Lepas Dari Konsep Dewa Raja Dan Kosmogoni Dalam Tradisi Itu Serta Tugas-tugas Seorang Raja Lalu Penyebutan Garis Keturunan Menjadi Penting Karena Berkaitan Dan Kesekten Sebagai Mandat Langit Atas Kekuasaan Raja Jadi Balik Lagi Tadi Karena Ini Monarki Kerajaan Jadi Penyebutan Garis Keturunan Itu Sangat Penting Untuk Legitimasi Kekuasaan Bahwa Menunjukkan Bahwa Dia Bukan Orang Biasa Bukan Dari Kelangan Yang Tidak Berhak Atas Tahta Raja Lalu Puji-pujian Dapat Menjadi Bukti Kecintahan Rakyat Kepada Rajanya Atau Dapat Berfungsi Sebagai Media Propaganda Untuk Legitimasi Kekuasaan Sang Raja Terima Kasih